Hai guys welcome back to my channel hari kita mau review makanan salah satu makanan yang lagi hits pasti tahu kalian bagi yang suka mie instan ada yang tahu nggak ayo coba ada mie instan rasa rasa baru nih rasa boleh naik sebelumnya indomie sudah pernah ngeluarin rasa ayam geprek seblakot jelotot sama jikato nah sekarang dia ngoreng ini Oke kita coba kita masak dulu hai hai ini bubuknya bawangnya kayak keju-keju ini nih kayaknya enak dan bubuk cabainya jangan lupa minyak jangan lupa ngecek minyak dia dipaduk bikin hatinya ini enak oke guys ini nih udah selesai dimasak wah kalau dari warna kelihatannya lebih merah daripada mie instan indomie biasanya terus baunya itu ada bau-bau kejunya ya ciri khas dari kalau spageti gitu ya terus dia tuh banyak daging kecil-kecilnya gini kayak gini kayak gini nih banyak mana nih nah daging kecil-kecil kok ngeblur ya pokoknya itulah banyak daging kecil-kecilnya tuh banyak banget kita cobain langsung ini enggak tahu ya perasaan wajah atau gimana kalau dilihat itu minyak tuh kelihatan lebih besar-besar nggak sih tuh kayak lebih besar itu ya tapi walaupun minyaknya gede ini enak tetep kenyal gitu mienya lebih kenyal gitu gas rasanya cuma tadi pas aku tuangin bumbunya kalian lihat kan ada minyaknya minyaknya merah itu kayaknya yang bikin minyaknya ini rasanya jadi lebih pedes dari ini yang biasanya mungkin bagi yang enggak suka pedes makan ini cukup kepedesan nanti untuk harganya sendiri murah cuma Rp2.000an kalian bisa cari di supermarket supermarket terdekat itu makanya mungkin beberapa kota belum kesebar rata gitu ya Hai kenyak warnanya lebih merah tapi enak guys ini daging-dagingnya gua jempol oke sih sekian itu aja review dari aku tentang indomie hype abis yang miherty rasa bolognais enak ini bagi yang suka pedes mungkin kurang pedes tapi yang nggak suka pedes pasti bakal kepedesan ini aja udah kenyataan oke sekian gitu aja review yang hari ini jangan lupa like comment subscribe see you on the next channel